Ketemulah Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan, Musrembang. Jadi sistem perencanaan pembangunan ini dimulai dibicara dari desa. Naik kecamatan, kabupaten tingkat 2, provinsi sampai ke nasional. Mestinya kalau ada aspirasi masyarakat, ingin musola, ingin jalan, ingin pafinisasi, di Musrembang itu, itu nggak ada kaitannya dengan jasmas. Bahwa Undang-Undang Susduk DPR-MPR itu mewajibkan semua anggota DPR itu turun ke bawah. Ya, tapi Undang-Undang tidak pernah mengatur, nggak ada MBL-Abel, nanti you dapat proyek sekian persen, gini. Nggak ada gitu. Jadi ini secara filosofi, secara hukum pun sudah cacat, menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa jasmas ini bisa melenggangkan untuk menjadi reinkarnasi pedosem? Itu dikarenakan kejaksaan tinggi Jawa Timur, ikut bermain di dalam kasus pedosem. Dari 100 anggota DPR, hanya 2 yang dijerat. Padahal, seperti yang tadi dikatakan berwati, hampir semua anggota DPR itu terlibat memotongi semua anggaran-anggaran itu. Tetapi memang tidak ada bukti autentiknya. Kenapa? Karena rekening itu masuk ke masyarakat. Tetapi yang paling dominan itu kan tim tengah tadi itu. Timur tengah tadi itu, maksudnya. Dia ini, yuk nanti dapat 100, tapi ingat ya. Kamu hanya nilai 50 juta. 30 untuk saya, sekian untuk bapak yang di sana. Nah, itulah untuk mereka, apa? Untuk kampanye teman-teman di PNJT. Jadi kalau kemarin itu pedosem itu banyak yang dijerat, saya yakin, hak kuliyakin, pedosem nggak akan ada masalah. Eh, apa? P-apa? Jari Asmara ini. Tapi karena pedosemnya itu dibiarkan, sehingga ini nggak kapok. teman-teman 98 anggota di PNJT nggak kapok. Ya, tetap dia melakukan lagi. Ini menurut saya, harus diambil oleh teman-teman KPK. Saya sudah laporkan masalah ini di PNJT.